Intro Kameramen Besasud Pak Jumar Pertanyaannya begini Siapa yang menamakannya Allah Allah itu dari mana gitu Dan siapa yang menamakannya Nur Muhammad Terus bagaimana kalau kita ingin merasakan Nur Muhammad Yang kita mengendal Tuhan kita itu namanya Allah Yang memperkenalkan itulah namanya kanjeng Nabi Muhammad Kalau kita tidak dikasih tahu Mungkin kita namanya The Iron The Ocean Ya kan Pohon besar Bintang Dan terlalu banyak manusia menemukan Tuhan yang berbeda-beda Tetapi saya secara pemikiran teologis Sekalipun namanya berbeda Tapi kalau subsensinya sama Tidak ada masalah Ya Setuju ya Saya dipanggil Abed Dipanggil Yasin Ya Ketika di Syria saya dipanggilnya Abed Ketika di Tunisia panggilnya Yasin Ketika di Syria panggilnya Syakur Orangnya sama enggak Nah iya Nabi Muhammad juga namanya banyak kan Mustafa Ahmad Toha Muhammad Yasin Kan begitu Orangnya sama enggak Sama Itu Lalu yang penting adalah Dari mana asal kata Allah ini Orang menduga Bahwa Allah itu Alam mustaq Alam mustaq Artinya Dari kajian Morpoloji Bahwa Allah itu Berasal dari kata Ilahun Ilahun itu Maknanya Tuhan Nanti ada lagi Rabun Nanti masing-masing kata Itu punya aturan-aturan yang berbeda Rabun itu adalah Sebagai pemilik Ketika kita memanggil Tuhan Wahai Tuhanku Ya Rabi Tidak pakai Ya Mutakalim Ya Rabi Enggak ada Ya Mutakalim Betul enggak Tapi kalau di jamakan Ya Rab Bana Kalau Ya Rabi Enggak ada Kemudian lagi Rabun itu Adalah Ketika Rabun Tersendiri Itu adalah Tuhan Tapi kalau diidafkan Rabun Baiti Tuhan rumah Kalau Rabun Amal Itu employer Yang punya pekerjaan Kalau arbab Dijamakan Menjadi Dewa-dewa Menjadi Tuhan-tuhan itu Nah ini kan Setiap kata Semuanya Ada aturan-aturan linguist Soalnya kita kan Bahasa Arab Mengucapkan Nama Allah saja Masih belum ada Yang jelas Ada Allah Ada Allah Ada Allah Allah Ya Itu Hamzahnya saja Enggak dibaca Fatah Rata-rata dibaca O Allah Bukan Allah Dan Allah Bukan Allah Dan bukan Allah Dan juga bukan Allah Dari bunyi Sengaunya saja Allah Kalau Arab Pasti Allah Kok jadinya Allah Kok sengaunya Pakai O Itu kan suara-suara Ibrani Makanya kita menduga Bahwa Laftul Jalal itu Allah itu Bukan Bahasa Arab Tapi memang Dipinjam Dari Bahasa Ibrani Allah Kan begitu Nah Lalu Setelah Namanya itu Allah Di agama-agama Yang lain Agama yang Samawi Agama langit Ini Tuhan mereka Namanya juga Allah juga Kan gitu Persoalannya Lalu Allah itu apa Nah Itu juga Disebut dengan Ismul A'bam Selain itu Namanya Asma'ul Husna Dibedakan Karena Ismul Adham itu Ismul Zad Namanya Allah Kalau Rahman Itu Masifat Namanya Asma'ul Husna Lalu Asma'ul Husna Sendiri Itu Hanya 99 Tetapi Asmanya Allah Tak terhingga Apapun Kalau Awal dengan Maha Ya sudah Bisa jadi Sifatnya Allah Nah ini Kalau kita Bahas Tentang Asal-usul Asal Laftul Jalal Itu Saya pernah Mengkaji Laftul Jalal Itu Empat Tahun Baru Selesai Kajian Linguistik Laftul Jalal Itu Empat Tahun Baru Selesai Artinya Disitu Diurai Morfologi Psikolinguis Dari Sintaksis Dari Pirologi Dari Hermeniotika Dari Dunia Tersendiri Itu Baru Selesai Tapi Saya kira Untuk Masyarakat Tidak Perlu Terlalu Mendalam Semacam Itu Hanya Itu Kajian Akademis Saja Sesungguhnya Jadi Jawabannya Yang Mempereka Tuhan Kita Namanya Allah Adalah Kanjung Nabi Muhammad Berikutnya Bisa Tidak Merasakan Di Nur Muhammad Kita Ini Bisa Tidak Merasakan Nur Muhammad Bagaimana Begini Ini Anggapan Orang Ini Allah Itu Sebelum Mencipta Alam Semesta Mencipta Arwah Arwah Manusia Dulu Setelah Tercipta Nah Baru Diturunkan Satu Per Satu Nah Ruh Ruh Yang Dibikin Oleh Allah Sebelum Alam Semesta Ini Yang Tertua Adalah Ruh Nabi Muhammad Nah Setelah Alam Jadi Nabi Nabi Turun Nah Dikeluarkannya Terakhir Itu Jadi Apakah Apakah Ruh Ruh Manusia Yang Diciptakan Allah Itu Waktu Belum Bertempat Di Jasad Dan Belum Turun Ke Bumi Ini Masih Banyak Perdebatan Sebab Di Dalam Al-Quran Sendiri Informasinya Belum Ada Manusia Hal Ataka Hinu Minad Dahri Terus Terus Hal Ataka Hal Ataka Hal Hal Atta Hal Hal Hini Minad Dari Hal Insani Hal Atta Hal Insani Hini Minad Dari Lam Yakun Syai'an Madhkura Tau Kha Engkau Pada Suatu Fase Tertentu Dimana Manusia Belum Disebut Apapun Lam Yakun Syai'an Madhkura Baru kami Buat Dari Air Mana Yang Bercampur Itu Ya kan Baru Setelah Itu Bisa Mendengar Jadi Sebelum Allah Menciptakan Bapun Ya Manusia Juga Tidak Ada Ada Satu Fase Manusia Tidak Ada Ada Pun Nah Ini Terbentuk Dengan Hadis Mengatakan Hadis Inilah Yang Membangun Pemikiran Bahwa Roh-roh Itu Sudah Ada Pada Zaman Dahulu Kha'laq Ini Al-Quran Bicara Begitu Hal Atta Al-Insani Hino Minadari Lam Yakun Syai'an Madhkura Wa Kha'laqna 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 Min Sulalatin Am Shajin Ya Terus Naptalih Ya Waja'alna Waja'alna Lahu Sami'an Waja'alna Sami'an Basira Baru Kemudian Bisa Melihat Bisa Mendengar Nah Jadi Kalau Hadis tadi Kalau Bukan Karena Engkau Tidak Akan Kuciptakan Langit Dan Bumi Logikanya Berarti Kan Lebih dahulu Nabi Muhammad Nah Itulah Yang Mereka Sebut Dengan Nur Muhammad Ini Kan Satu Hipotesa Yang Sesungguhnya Masih Perlu Diperdebatkan Lagi Kalau Kita Pada Al-Quran Ya Belum Disebut Apapun Apapun Belum Disebut Apapun Itu Saya Kira Seperti Itu Tetapi Kita Tidak Menghalangi Atau Tidak Menyalahkan Orang Yang Menyebutkan Ada Nur Muhammad Itu Jadi Nur Muhammad Ini Artinya Kalau Saya Menafsirkan Dengan Logika Saya Ini Menjadi Sumber Inspirasi Bagi Umat Muhammad Sekalipun Sudah Meninggal Tapi Cahayanya Masih Memberikan Motivasi Kepada Kita Ketika Kita Orang Cirebon Bertempur Eh Jangan Macem-macem Kamu kan Turunannya Seks Harif Semua Aku mesti Saudara Aku Ngapain Bertantem Kita Sekarang Dengan Sudirman Dengan Bung Tomo Dengan Siapa lagi Cud Ya'din Itu kan Menginspirasi Jadi Orang-orang Yang sudah Peninggal Pun Nanti Bukan Nabi Muhammad Orang-orang Yang Mati Sebagai Pahlawan Sebagai Suhadapun Oleh Allah Dinyatakan Tidak Mati Tapi Mereka Masih Masih Hidup Artinya Sama Bisa Memberikan Motivasi Kepada Kita Untuk Bersemangat Lagi Untuk Hidup Memberikan Spirit Semacam Itu Saya kira Nah Makanya Dimana Nur Muhammad Sesungguhnya Adalah Dalam Cinta Kita Kepada Nabi Muhammad Itu Sendiri Makasih Sama Tidak Tidak Sama 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 Sama